Nama Johannes Marlim disebut menjadi saksi kunci dalam korupsi kasus KTP elektronik. Marlim juga memiliki rangkaman penting tentang percakapan selama proses KTP elektronik yang melibatkan sejumlah pejabat. Johannes Marlim adalah Direktur Biomorph Front L. 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 C. Biomorph adalah perusahaan penyedia layanan teknologi biometrik asal Amerika yang ikut tender proyek KTP elektronik. Pada bulan Mei hingga Juni 2010, Marlim dan Andi Narogong mengadakan pertemuan dengan petinggi perusahaan anggota konsorsium dan perusahaan vendor di Ruko Fatmawati, Jakarta Selatan. Pertemuan berlanjut pada Oktober 2010 antara Marlim, Irman, Sugiharto, Dia Anggraini, dan Hairuman Harahap di restoran Pikok Hotel Sultan, Jakarta. Dan pada akhir 2010, Marlim bertemu Irman yang mengarahkan agar proyek KTP dimenangi konsorsium percetakan negara RI. Marlim menangani teknologi konsorsium ini. Lalu pada tahun 2011, Marlim menyerahkan 20 ribu dolar Amerika Serikat kepada Sugiharto melalui seseorang pegawai kementerian dalam negeri untuk biaya menyewa pengacara khot masih tompul. Ketika itu, konsorsium yang kalah menggugat kementerian dalam negeri. Pada Maret 2012, Marlim disebut menyaksikan Andi Agusinus menyerahkan 200 ribu dolar Amerika Serikat kepada Dia Anggraini. Kemudian pada Februari 2017, penyidik KPK memeriksa Marlim di Singapura terkait kasus IKTP. 22 Juni 2017, Jaksa menyebut dalam sidang Tutuan Sugiharto bahwa Marlim adalah saksi kunci kasus IKTP. Nama Marlim bahkan disebut sampai 25 kali oleh Jaksa KPK. Dan terakhir, Juli 2017, dua pejabat selevel Direktur KPK memeriksa Marlim di Amerika. Terima kasih telah menonton!